Pukul cadangnya kalau yang pakai imitasi itu sudah tiga kali ganti ya. Kalau yang pakai es nih, sekali itu aja sudah masih awet-aman gitu. Halo Pak Bos, ketemu lagi dengan vlog-vlog quick jalan-jalan. Nah, hari ini Pak Bos akan kami ajak ke salah satu bengkel yang ada di Mendut. Seperti apa keseruan mbak quick jalan-jalan hari ini? Yuk kita gasin! Pengen tahu beneran enggak bengkel ini jualan dan membeli sepedepat original dari quick? Yuk kita cek ke dalam. Permisi. Selamat siang Pak Yudin. Maaf mengambil waktunya nih Pak, boleh tanya-tanya Pak? Ini lagi servis apa Pak? Ini lagi servis ringan, bersihkan salingan udara. Oh begitu, kalau begitu boleh enggak Pak kalau saya tanya-tanya lebih dalam nih terkait spare part quick? Oh sangat boleh. Oke, Pak Bos, kita akan melanjutkan obrolan tentang spare part kita dengan Pak Edy. Jadi kita coba cek tanya-tanya. Nama saya adalah Edy Susanto ya. Pekerjaan saya adalah mekanik atau bengkel diesel traktor ya kebanyakan. Terus ada pun nama bengkelnya adalah Kurnia Diesel, terus alamatnya di Pungkit Madeleine. Oh, oke. Ya gitu. Kira-kira Pak Edy udah berapa tahun Pak di dunia diesel dan traktor ini? Di dunia diesel dan traktor ya, masalah membengkel-membengkel ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Oh, berapa tahun tuh? Kira-kira ya mungkin sudah 25 tahunan ya mungkin ya. Iya, 25 tahun. Lumayan lama juga. Iya. Sama yang urus awal, Pak. Iya, oke. Nah, kalau untuk bengkel sendiri nih Pak, ini sudah mulai ada dan di dunia ini sudah berapa tahun Pak? Sebelum punya bengkel ini saya keliling-keliling dulu, terus mulai kira-kira 15 tahun yang lalu. Saya nyoba buka bengkel di sini, di tempat maksudnya ya. Jadi seperti ini, buka bengkel, tapi masih juga kita melayani keliling gitu. Oke, kalau itu biasanya Pak Edy masih kelilingan juga untuk status- statusnya Pak? Iya, karena mengapa saya putuskan untuk tetap keliling ya, karena traktor itu kan berat ya. Daripada ini mereka membawa ke tempat saya, mendingan saya yang ke sana, mendatangi ya. Oh, begitu. Gitu, ngirir bahaya transportasi ya gitu. Biasanya traktornya merek apa sih Pak yang paling sering diservis? Kalau daerah sini itu kebetulan kebanyakan kuik, mereknya kuik ya. Kuik ini kebanyakan di sini sekarang itu G1000 Boxer ya. G1000 Boxer sama yang akhir-akhir ini sewa juga banyak. Ini sudah hampir sama-sama sekarang pokoknya. Banyak wik di sini, banyak. Oke, kalau untuk penggantiannya berarti kan Pak Edy ada menyimpan suku cadang di sini ya? Nah, suku cadang ini kebetulan karena saya buka bengkel ya, saya siapin sekalian. Masalahnya apa, kadang kan saya itu kan pergi istilahnya jemput bola ya. Betul. Jadi saya pergi kemana, alamatnya mana, itu sekalian keluarnya apa. Tinggal ngebel aja sama saya. Pak traktor saya gini-gini oke, sudah saya siapkan penutup kira-kira yang rusak. Nah, gitu. Jadi, enggak kerjanya cepat ah, harapannya seperti itu. Oh iya, benar. Terus saya pakai sendiri Pak, saya mau nanya. Pak Edy ini ready untuk step part with saya yang asli atau gimana ini Pak? Kalau saya selama ini service itu saya suka yang pakai asli ya. Karena apa, pemasangannya lebih mudah. Karena sudah mungkin ukurannya sudah tepat ya, udah sesuai. Jadi sudah standar ya, selain itu kan otomatis pemakaiannya juga harapannya lebih awet gitu. Ya, walaupun biasanya kalau asli di mahal ya Pak, cuma kan pasti lebih awet dan lebih terjakin kualitas. Iya, tapi biasanya gini Mbak, kalau masalah mal danda itu biasanya petani enggak masalah itu. Enggak masalah, yang penting yang perlu rusak, awet, ganti yang asli gitu. Apa sih bedanya antara seterpat yang asli dan asli? Ya, kalau secara perbedaannya jelas secara fisik sebenarnya sudah kelihatan ya. Kalau yang asli itu bahannya dilihat gitu aja, udah, oh ini bagus. Ya, halus garapannya halus gitu ya. Seperti itu, kalau yang imitasi biasanya agak kasar-kasar ya. Jadi kita itu masangnya susah terus terang gitu. Kadang seperti itu. Untuk jangka pemakaiannya? Jangka pemakaiannya jelas jauh beda Mbak. Biasanya sekitar antaranya tiga kalinya ya biasanya. Misalnya yang asli ini pakai yang asli ya. Satu ini biasanya kalau yang pakai imitasi itu sudah tiga kali ganti ya. Kalau yang pakai asli, sekali itu aja sudah ini. Masih awet, aman gitu. Jadi memang lebih baik memilih yang orisinal ya Pak? Iya, kalau saya tekankan itu terutama untuk traktor ya, traktor kuik ya. Itu gunakanlah yang asli ya. Karena yang asli juga gampang tuh istilahnya mudah didapat di mana-mana. Kayaknya sudah gampang sepertinya gitu ya. Oh betul. Saya juga pengen tahu sih ada contoh yang imitasi mungkin Pak Eli ada contohnya nggak? Oh contohnya yang asli sama imitasi ya. Iya. Contohnya ini. Dan 10 SC ya ini contohnya. Sedangkan yang imitasi, coba ini. Imitasi ya contohnya seperti ini ya. Ini adalah yang asli ya. Iya betul. Yang asli seperti ini. Terus yang imitasi seperti ini. Ini kelihatannya sih hampir sama ya. Ini kelihatannya hampir sama ini. Mirip. Hanya perintahnya satu ya Pak ya. Cuma nanti biasanya ini. Kalau ini pakai satu ini ya. Habis satu ini biasanya sudah habis empat ya. Karena terutama, terutama biring-biringnya ini ya. Biring-biringnya kadang ini kan sering ganti juga ini. Kalau sudah soalnya kasar-kasar-kasar, itu traktornya kok suaranya kasar? Ini pasti bermasalah. Ini di bagian sebelah mananya untuk dan untuk apa Pak? Ini adalah fungsinya untuk pulih angkat ya. Jadi ketika traktor itu mau jalan ya, mau jalan itu kita angkat ini. Sehingga traktornya bisa jalan. Nah, ini kan punya beban berat juga di sini. Makanya ini pakai yang saya tekankan pakai yang asli ya. Karena lebih awet. Juga bahannya yang jelas bahannya. Bahannya itu kalau yang ini kadang lakernya macet sidik. Nah, ini yang bagian luar ini aus. Ya, bagian ini aus. Nanti kalau aus dikasih biring atau laker itu goblat. Kocak, kocak kendor. Jadi nanti misalnya diganti dengan laker yang baru tetap kocak. Nah, beda kalau yang asli ini ya. Yang asli ini pengalamannya kalau misalnya lakernya yang rusak atau biringnya yang rusak. Ini diganti biring yang baru sudah tetap oke lagi. Seperti itu ya. Jadi, ciri-cirinya kalau asli ya seperti inilah. Pengemasannya sudah lain ya. Sudah beda. Ada kerbusnya. Ada kerbusnya juga. Ya, saya kadang lewat online itu juga. Ada ke sekarang ya. Kan ada ke online ya. Itu kan juga. Kan sekarang jamannya sudah zaman canggih kayaknya ya. Ya, tinggal pesen aja online itu sudah datang. Ya, benar. Jadi, tadi ini mengisi perkembangan zaman ya Pak? Iya. Ini karena zaman milenial. Sekarang traktornya juga milenial. Anak mudanya juga tukang-tukang traktornya juga milenial. Harus kreatif. Iya. Kesawah juga bawa HP sekarang itu. Iya. Ini berarti mungkin untuk Pak Bos yang belum tahu ya Pak. Untuk Pak Bos ini kan memang ada penjualan secara online juga ya di toko Facebook ID. Jadi, untuk pembeliannya lebih mudah. Jadi, tidak perlu datang ke dealer seperti itu. Seperti Pak Edi yang pernah lakukan juga. Iya. Seperti summer biasa ya Pak ya. Iya. Jadi, pengambilan setelpatnya juga lebih jampang. Iya, iya. Oke. Oke, Pak Bos. Demikian jalan-jalan bersama Mbak Fik hari ini di daerah Magdorang. Jangan lupa untuk share dan like video ini ya. Dan pastikan Pak Bos juga sudah subscribe di official Youtubenya Klik Traktor. Dan sampai jumpa di jalan-jalan Mbak Fik berikutnya. Dadah.